Intro Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membina rumah tangga Mulai dari sifat dan karakteristik calon pasangan, finansial hingga penampilan fisik Tak sedikit orang yang ingin memiliki pasangan cantik dan rupawan Ya, kecantikan memang menjadi prioritas sebagian lelaki dalam memilih pasangan hidup Tanpa terkecuali, pesepak bola kelahiran Makassar Nur Hidayat Haji Haris Yang katanya memiliki istri super cantik Blasteran Arab Hmm, kalian pasti penasaran kan? Bagaimana kecantikannya? Seperti apa sih perjalanan kisah cintanya? Nah, kali ini 90 Minutes akan mengulas perjalanan kisah cinta Bek asal Makassar Nur Hidayat Haji Haris So, let's check this out Nur Hidayat lahir di Makassar 5 April 1999 Ia mengawali karir sepak bola profesionalnya bersama PSM Makassar di tahun 2017 Mengutip data transfer market, Nur Hidayat tampil pada dua pertandingan Liga 1 2017 Nur Hidayat hanya semuasih membela PSM Pada kompetisi Liga 1 2018 Ia pindah ke klub juara Liga 1 2017 Yakni Bayangkara FCE Pemain yang bisa menempati posisi back tengah dan back kanan itu Mendapatkan menit bermain lebih banyak ketika bergabung dengan Bayangkara FCE Pada kompetisi Liga 1 2018 Ia membukukan 14 penampilan bersama klub berjulukan The Guardians tersebut Kemudian pada Liga 1 2019 Nur Hidayat mengoleksi 15 penampilan Pada tahun ini Nur Hidayat memutuskan kembali ke PSM Makassar Meski sempat dikabarkan bakal bergabung dengan salah satu klub luar negeri Nur Hidayat kembali ke PSM setelah kontraknya di Bayangkara FC habis Nur Hidayat mengungkapkan ia merasa sudah terlalu lama merantau Dan sekarang saat tepat untuk kembali ke tim kota kelahiran Nah di level nasional Nur Hidayat Haji Haris Ikut tampil bersama tim NAS U19 Indonesia Pada turnamen Toulon 2017 yang digelar di Perancis Pada turnamen usia muda bergengsi tersebut Garuda Muda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat Yakni Republik Sheko, Skotlandia, dan Brazil Indonesia pun tak mampu berbuat banyak dengan menelan 3 kekalahan dari 3 laga Nur Hidayat kemudian kembali membela tim NAS U19 Indonesia Yang tampil pada piala FF U19 di tahun 2018 Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2019 Nur Hidayat tampil bersama tim NAS U23 Indonesia Yang berlaga di SEA Games Filipina Meskipun saat ini dirinya tidak masuk daftar pemain tim NAS Yang berlaga di piala Asia 2023 Yang sebelumnya diketahui Nur Hidayat pernah didepak oleh Sintayong Jelang lanjutan kualifikasi piala dunia 2022 zona Asia Karena tindakan indisipliner Kamis pada 10 Juni 2021 AHPS Pati memperkenalkan Nur Hidayat sebagai rekrutan pertamanya Nur Hidayat pun mengunggap proses pengendalan dirinya Menjadi pemain AHPS Pati pada Instagram pribadinya Dan menuliskan keterangan Bismillah 2021 Pertandingan pertamanya dilakukan saat bertanding melawan PSCS Cilacap pada 4 Oktober tahun 2021 Namun kebersamaannya dengan AHPS Pati tergolong cukup singkat Nur Hidayat hanya bermain sebanyak 5 kali Lalu kemudian bertolak PSIM Yogyakarta untuk bermain di Liga 2 musim 2021 Dia melakukan debut pada 27 Desember 2021 Saat pertandingan melawan Rans Cilegon dengan hasil akhir kalah 3-0 Sejatinya para pemain sepak bola tidak diragukan lagi jika persoalan asmara Mempunyai pundi-pundi penghasilan yang tidak sedikit Tentunya mudah bagi mereka untuk mendapatkan wanita cantik sebagai tembatan hatinya Tanpa terkecuali Nur Hidayat yang kini telah melabukkan hatinya pada seorang selebgram cantik keturunan Arab Yakni Sarah Ahmad Al Musaiter Kisah cinta Nur Hidayat dan Sarah Ahmad berawal di awal tahun 2020 lado Saat itu mereka tidak langsung go public Setelah 6 bulan berpacaran hubungan keduanya mulai menyedot perhatian public Bagaimana tidak di hari peringatan 6 bulan pacaran Nur Hidayat Haji Haris memberikan hadiah mewah Berupa mobil mini Cooper kepada pujaan hatinya Nah kado spesial untuk sang kekasih ini langsung heboh Mobil berwarna biru muda tersebut tentu saja membuat Sarah terkejut Sontak publik pun dibuat penasaran dengan sosok Sarah Ahmad Al Musaiter Wanita kelahiran 4 Desember tahun 1996 itu adalah seorang pengusaha berbagai produk kecantikan Sarah Ahmad juga sering menunjukkan personanya sebagai seorang model Pada Kamis 14 Oktober tahun 2021 Nur Hidayat membuktikan keseriusannya setelah resmi melamar wanita pujaannya Nur Hidayat membagikan unggahan pada laman Instagram pribadinya Pada postingan itu terlihat mantan pemain PSG Pati itu sedang berlutut sambil memegang cincin Sementara itu Sarah berdiri di depannya Sang back itu pun diketahui tengah melamar pacarnya Pemain muda tanah air itu turut menulis caption yang menunjukkan kegembiraannya She said yes, bismillah one step closer Tulis caption pada akun Instagram Nur Hidayat Hingga pada hari Minggu 19 Desember di tahun 2021 Menjadi lembaran baru kisah mereka setelah melangsungkan pernikahan Pernikahan Nur Hidayat dengan Sarah Ahmad pun kental dengan sentuhan adat Makassar Pernikahan ini tersebar dalam akun Instagram pribadi mereka Tak terkecuali kerabat dan sahabat yang hadir di acara tersebut Kedua mempulai terlihat tampan dan cantik berbalut dengan baju adat Makassar Lelaki biasanya hanya berjuang di awal saja Kalimat ini seakan menjadi kepercayaan bagi perempuan yang tengah dikejar-kejar oleh sang pria Namun kalimat itu sepertinya tidak berlaku bagi Nur Hidayat Setelah kisahnya dulu viral Lantaran menghadiahkan Mini Cooper kepada kekasihnya pada hari jadi ke enam bulan mereka Kini kisah cintanya kembali menghebohkan publik setelah sang suami Nur Hidayat Memodifikasi mobil sport miliknya yang dulu berwarna kuning menjadi warna pink Nah istri Nur Hidayat Sarah Ahmad kegirangan biasa mewujudkan impiannya untuk memiliki mobil sport ala Barbie Sarah mengaku sudah sejak lama memiliki impian Untuk punya mobil sport seperti milik Barbie Kini impian itu menjadi kenyataan Hmm sayang istri banyak rejek kini Mungkin kalimat itu menjadi prinsip bagi Nur Hidayat kalau membahagiakan sang istri Ya yang joblo jangan pada ngiri ya guys Nah itulah tadi kisah perjalanan cinta Nur Hidayat Haji Haris Tuliskan komentarmu kisah cinta siapa lagi nih yang akan kita uli Thank you for watching, bye bye Sub indo by broth3rmax